Oke, ini adalah timer sholat yang benar-benar dipasang di masjid dan menggunakan setting jam abadi untuk menentukan jadwal sholatnya, seperti ini. Ini adalah menunjukkan waktu saat ini. Dan ini adalah teks berjalan, menunjukkan hari, tanggal, dan tahun, dan juga dapat menunjukkan informasi lainnya. Panel ini menggunakan 3 buah panel LED P10 dan dapat dikontrol menggunakan HP Android dengan memanfaatkan koneksi Bluetooth. Ini adalah aplikasinya dengan nama Al-Amin yang dapat di-download pada Play Store. Tinggal koneksikan Bluetoothnya, dan pilih Al-Amin. Dan terhubung, dapat dilihat pada layar utama. Kita dapat edit text, aturi koma, kartu otomatis, mengatur kecerahan, menyesuaikan jadwal, dan lainnya. Untuk mengatur waktu saat ini, tinggal dipilih ikon jam di sebelah kanan, dan dikirim. Maka secara otomatis, waktu di sini akan sesuai dengan waktu di sini. Untuk minyakkan, untuk edit text, tinggal diubah sendiri. Uji coba. Kirim. Maka secara otomatis akan tampil di LED. Selain itu, modul ini juga dapat dikontrol dengan menggunakan Ethernet. Karena telah ada port yang tersedia pada modul. Sekian.